Tiga hari untuk menyebutkan masyarakat, 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 masyarakat. Harapannya kepada DPRD untuk lebih banyak melahirkan bergaya inisiatif? Betul, bagaimanapun membangun wilayah, kabupaten, kota, provinsi, regulasi dan asuman yang terus berjudang, dekat, dan mempercepat membaiki pelayanan terhadap masyarakat. Maka hadirnya regulasi, atur-atur, terdapat dari kebanyakan. Ada kebanyakan kita, dan saya ingin baik eksekutif dan legislatif untuk bisa membuat masyarakat. Supaya semua pelayanan tersebut bisa berlaku secara baik dan cepat kepada masyarakat. Pak Bupati, minta tanggapannya terkait dengan perda pengelolaan Jakart yang diusulkan oleh DPRD, Pak Bupati? Bagaimana? Terkait dengan zakat, ini upaya kita bagaimana pengumpulan zakat di KAU Sambas lebih optimal. Kemudian, semua masyarakat, elemen masyarakat, para muzaki, paham betul dengan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap zakat itu. Lalu kita berharap juga bahwa zakat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga para mustahik itu bisa menjadi pada level muzakit. Tidak untuk selamanya menjadi mustahik. Tapi bagaimana kita bina, kita arahkan, kita membahankan apa yang ada dari hasil zakat itu untuk menjadikan mereka bisa punya usaha, bisa punya penghasilan, dan tentunya kita ingin meningkatkan hasil pengumpulan zakat secara baik. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang memang sudah punya kultur zakat yang baik, mereka sampai miliaran rupiah. Ada yang 12, ada yang 16 miliar, satu tahun, digubung oleh BASNAS, dalam satu kota dan sebagainya. Kenapa? Kulturnya itu sudah berjalan. Nah, kita mudah-mudahan dengan adanya perda ini, juga akan semakin melakukan, mempercepat edukasi kehadapan masyarakat. Pentingnya, jangka untuk kita ketujukan, karena dia berefek kepada perubahan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih.